Yang tersangka setelah pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Dalam diskusi tersebut, Fahri Hamzah menyebut, seusai pemilu 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin, Iskandar akan menjadi tersangka. Yang tersangka setelah pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Apa sebaliknya nanti Pak? Kalau Anies menang? Belum pernah diperiksa. Yang baru-baru ini dari singkong ke jagung itu? Food estate. Itu yang luar biasa itu, Bang. Mungkin bisa dijelaskan kami juga itu, Bang. Food estate itu adalah? Sebentar, sebentar, Bang. Bisa dijelaskan kami bagaimana itu sehingga pemerintah Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana sehingga ditunjuknya perusahaan milik Pak Prabowo yang mengenangkan itu dan bagaimana sampai dengan itu tidak sukses seperti yang diharapkan, Bang. Itu koran, Bang. Tidak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Apa sebaliknya nanti, Pak? Kalau Anies benar? Tidak ada. Belum pernah diperiksa. Belum pernah karena kekuasa masih dipegang, Pak? Tidak. Bos, Anda ini bias. Tahu tidak bias? Anda tidak suka Jokowi? Ini pendukung-pendukungnya Prabowo lama, tidak suka Jokowi, akhirnya benci Prabowo. Pendukungnya Ganjar itu intinya sama. Tidak suka Prabowo, akhirnya benci Jokowi. Kami tidak seradikal itu juga ya, Bang. Ya, kira-kira begitu. Mohon maaf. Terima kasih.